Sopir angkot D-02 jurusan Ciputat Pondok Labu yang memperkosa wanita penumpangnya mungkin tidak menduga ia bakal ditangkap oleh korbannya sendiri. Lelaki tersebut, Yogi Okwanda bersama temannya Andre alias Putau, beberapa hari sebelumnya telah memperkosa SW, karyawati yang menumpang angkutan kota. SW hafal betul wajah lelaki yang telah melakukan perbuatan bejat terhadapnya. Maka, ketika pada selasa malam 13 September, ibu dua anak ini melihat Yogi di perempatan Lampu Merah Fatmawati, Jakarta Selatan, ia langsung minta bantuan polantas. Bersama polisi, SW meringkus Yogi. Perkosaan terjadi pada Kamis Subuh 1 September. Ketika itu, SW naik angkutan kota untuk pergi kerja. Rupanya sejumlah pria di dalam angkutan kota berkomplot dengan Yogi. SW dinodai di dalam kendaraan yang sedang berjalan pelan. Tak hanya itu, para pelaku juga merampas uang 700 ribu rupiah dan HP milik korban. SW selanjutnya melapor ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Jakarta Selatan, lalu menjalani visum. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak AKP Fitriya Mega menyatakan tiga tersangka lainnya kini masih diburu. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Postkota TV melaporkan.